Ini apa Naya? Untuk, oh ini, jadi alat ini digunakan untuk membersihkan injektor dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam bisa menggunakan yang injektor cleaner, tapi kalau proses dari luar dengan merebus itu namanya ultrasonic. Kemudian yang nanti injektornya dipasang di sini, kemudian posisinya di ultrasonic. Di sini cairannya adalah cairan khusus ultrasonic, jadi tidak sama dengan biasanya. Kalau yang ini karena untuk uji coba, kita pakai bensin saja. Kemudian cara pemasangannya ini menyesuaikan dengan model injektor. Honda dengan Yamaha ada perbedaan sedikit, kemudian friction juga berbeda. Nah, karena di sini hanya dilengkapi dua, maka yang dipakai nanti hanya dua konektor saja. Kemudian pada saat pengujian, pastikan bahwa tekanan ini sama dengan tekanan yang ada di dalam sepeda motor. Sistem injeksi itu tekanannya di antara 2,2 sampai 3,3 bar. Nah, kemudian untuk mengaturnya bisa menggunakan potensi ini. Nah, kemudian pada saat menguji injektor atau membersihkan, nanti tinggal dipilih saja mulai dari nomor 2 sampai ke bawah. Nah, kemudian kalau mau yang otomatis, nanti di sini ada full otomatik testing. Jadi, ketika termasuk sebelas, itu mulai dari 2 sampai habis. Kemudian ketika di sini nanti sudah penuh, nanti tinggal di-drain saja di sini. Dan nanti akan kembali lagi. Nah, yang komponen ini, ini digunakan untuk mengambil cairan yang sudah ditanggi. Kalau sudah lama dipakai, mau diganti, kemudian yang di ultrasonic juga sama. Ini, di sini sudah punya tuh? Sudah, yang untuk TKR sudah. Sudah ya, sama, beda jauh. Cuman mungkin bedanya, kalau TKR ada 4 atau 6, kemudian ini nyala. Nah, kebetulan yang dari bantuan itu sama persis. Sama, dua juga? Dua juga. Oh, iya, iya. Jadi kalau kita pilih misalkan mau yang nomor 2, ya kita tinggal di-reset dulu. Dan nomor 2, kemudian kita start. Nah, kita lihat nanti di sini. Kemudian waktunya dia akan, apa namanya, menghitung mundur. Kalau mau lebih lama, nanti tinggal di-reset dulu di sini saja. Kemudian pulsanya biasanya menyesuaikan. Kalau misalkan dia pada saat dudel, ya apa namanya, pulsanya sekian detik. Kemudian kalau mau mematikan, kalau seperti ini kan penyemprotannya mungkin diangkat bagus, kan gitu. Karena ngaput. Kalau mau mematikannya, tinggal itu saja. Kalau mau ke-2, dia bisa dulu ke berikutnya. Kemudian kalau keberikutnya lagi, ya tinggal di-reset dulu. Kalau yang akselerasi, misalkan nomor 5, dia akan menyebrat. Yang untuk gas. Gas tidak selas. Iya. Contohnya kuotan. Ini. Nah, ini tekanannya nanti bisa diatur di sini. Nah, iya. Nanti, pokoknya jangan sampai terlalu, apa namanya, besar. Karena nanti takutnya selangnya yang, 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 yang sas. Nanti kalau pakai ultrasonic, injektornya dipindah ke sini, apa namanya, konektornya ditetapkan saja. Ya, tidak usah dilepas. Biar nanti, pada saat posisi di ultrasonic, nanti posisinya, itu di sini. Eh, sorry. Posisinya nanti, ini posisi on. Posisinya nanti, ini posisi di sini. Posisinya. Kemudian, kalau mau menghilangkan yang ada di sini, nanti beragian. Nanti sampai lampunya mangu. Ini meras. Meras. Posisinya di sini. Kalau misalkan, apa namanya. mau lepas ya ini langsung dilepas di sini biar sisa-sisa yang diselam masuk ke tanking kalau dari sini langsung kembali lagi ke sini makanya kalau misalkan mau ngetes di sini itu kalau dua injektor misalkan ada pot logik ya kan dua injektor kalau digas kayak busi mati jajat gitu kalau pengapiannya itu oke semua maka cek injektornya karena selisih 5 mili saja itu pengaruhnya kayak busi Makanya kalau ada dua injektor, tes dua-duanya nanti dilihat penyemprotannya mungkin oke tapi volumenya yang tidak sama. Itu membedakan antara injektor satu dengan satunya. Jadi kalau praktek untuk anak kan kita kasih injektor yang bagus, satunya injektor yang jeleng. Nanti suruh analisis. Nah itu di C3. Kemudian diminta juga untuk menganalisis kondisi penyemprotan. Penyemprotan yang bagus seperti apa gitu ya. Kenapa sistem injeksi itu kok lebih baik dari sistem navigator maka bisa dilihat dari sistem penyemprotan. Karena sistem atomisasinya lebih baik ya maka sistem injeksi pasti lebih baik dari sistem koordinator. Dari mana atomisasinya? Dari penyemprotannya. Makanya dilihat penyemprotannya itu harus benar-benar bentuk nanti kan kabun. Itu ada yang tanya kan tentang alatunya? Penoperasiannya? Ini bukan masalah penoperasian. Untuk medianya. Ini kan untuk testing dan ini untuk biling. Kita menggunakan ban badan. Misal pada saat testing sekalian untuk biling. Untuk jalur-jalur ban badannya ini kita jadi injektor cleaner pada remat. Apakah itu akan berpengaruh? Kalau kita tes pakai injektor cleaner sekaligus membersihkan WC ya? Tidak masalah. Tidak masalah. Karena kan daripada terlewati ban bakar karena kita juga untuk perbaikan. Kan menggunakan injektor ini juga harus membersihkan dalam hidup ini. Karena ini kan hanya sementara. Pokoknya jangan sementaun gitu ya. Sementara saja. Ini sementara saja. Nanti kan boleh dikuras. Dikanti, apa namanya, beli alat. Di online banyak. Untuk operas onik, untuk injektor cleaner. Jadi nanti bisa dipilihkan. Di sana kan bisa diulang-ulang nanti ya. Satu kelas itu bisa dipakai berulang-ulang. Alat satu. Ini jelas kita harus menyacatkan injektornya. Cari injektor yang jelek-jelek. Sama yang bagus. Nanti untuk membandingkan saja. Jadi nanti dikasih jobsit saja anaknya. Supaya tidak buyonan. Biasanya temennya ini sebudohi kabel. Itu. Intinya pada saat penggunaan alat ini. Ikuti yang ada di sini. Itu. Atau kalau misalkan untuk. Di sini kalau ada teaching factory nya. Atau untuk jasa ini. Bisa dipakai. Daripada nganggur nanti selangnya rusak. Di depan saya itu yang sering kalah. Itu selangnya. Karena obatnya itu keras. Padahal selesai di juji. Selesai di juji. Itu masih rusak. Itu selangnya. Sekiranya kita punya unit produksi di jujepan. Nah itu bagus bagus. Sekali itu salah satu. Bisa tinggal. Itu oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih.